Seorang ibu rumah tangga asal Kecapatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sukses mengkreasikan dedauna, kayu-kayuan, dan kulit buah-buahan menjadi motif puarna alami pada kain dan bahan kulit. Dengan teknik bernama Ecoprint, motif dedaunan hasil kreasinya tersebut dikembangkan menjadi produk fashion bernilai tinggi. Inilah berbagai produk fashion hasil kreasi risti seorang ibu rumah tangga asal desa Pakuhaji, Kecapatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Siapa sangka beragam motif dedaunan yang ia terapkan pada produk pakaian, sepatu, dan tas ini memanfaatkan motif puarna alami dari dedaunan, kayu-kayuan, bahkan kulit buah-buahan. Teknik ini biasa disebut dengan teknik Ecoprint. Teknik Ecoprint tergolong unik karena motif yang dihasilkan berasal dari serat dan bentuk asli dedaunan. Untuk membuat selembar kain bermotif dedaunan, pertama-tama dibutuhkan dua lembar kain yang tidak mengandung polister, menggunakan kain sutra dan kain katun. Sementara agar warna dan serat dan daunan cepat menempel di kain, maka gunakan larutan tunjung atau larutan tanin untuk membilasnya. Pembuatannya pun cukup mudah. Pertama gelarlah kain sutra yang telah dibilas dalam larutan tunjung di atas kantong plastik besar untuk ditempeli dedaunan sebagai motif. Gulung plastik bersama dua lembar kain tersebut menjadi lipatan kecil hingga terbungkus sedemikian rupa dikukus kurang lebih selama dua jam. Saat dibuka, beragam motif dedaunan dengan warnanya yang begitu natural, tampak mencolok dan menempel pada selembar kain sutra yang siap dijadikan bahan pakaian. Menurut Rista, teknik ekoprint mulai digeluti dan dipelajarinya sejak tahun 2018. Teknik ini bisa diaplikasikan ke segala jenis kain yang tidak mengandung polister dan atau bisa juga diaplikasikan pada bahan kulit dan keramik. Selain lebih ramah lingkungan, bahan-bahannya pun mudah didapat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Hasil kreasi Rista pun mulai dipasarkan secara online dan dilirik oleh pembeli bukan hanya pembeli domestik, bahkan dari luar negeri. Untuk produk kreasinya, seperti selembar kain sutra, ia patok harga Rp 1 juta untuk per 2 meter. Sementara untuk kain katun, ia patok seharga Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per 2 meternya.